selamat aktifitas selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel meganek amatir disini maaf sudah saya pasang ya ini penampakan stang asli jupiter hook burhan yang asli menggunakan kopling tapi ini tidak diganti dudukan spionnya tidak diganti lihat masih las-lasan nah masih las-lasan ori ini yang sebelah sini itu ada baut nah tanpa kita harus potong kepala ini masih kopling bisa nempel nih ya kopling bisa nempel penambakannya seperti itu caranya gimana ini di jupiter ini kita kepras ya yang sebelah sini ini ya lihat ini kan baut mentok mentok ini ini yang sebelah sini kita kepras bagian bawahnya samping-samping yang yang dekat dengan ini itu kita kepras kita gerinda sedikit berarti atas juga gerinda bawah juga gerinda hanya hanya dapat itu ngepres sampai ininya enggak lepas kayak gitu ininya enggak sampai kita potong buang enggak jadi kalau kita ingin masih standar lagi kayak gitu kan tinggal copot aja wis enggak ada masalah ini dudukan spionnya enggak dirubah enggak sama sekali masih oli bawaan pabrik tuh lihat las-lasannya masih ada tuh kan las-lasannya atas yang samping kan enggak dilas kita kepras aja kita gerinda sedikit-sedikit dan rumah ininya kita juga gerinda menyesuaikan agar mepet ke sini ini mohon maaf bukan hoak atau apa ini ya hasil sendiri ya mekanik yang matir baik ini bereksperimen ternyata bisa enggak dipotong kayak gitu tapi pres banget kalau ada yang kalian dudukan itu ya sih enggak masalah tapi kalau enggak ada ini dikepras mepet ini mepet bawah juga mepet agar lurus jajar ini dengan ini ini kan mepet banget bautnya jadi aman ini juga enggak rubah masih tetap kencang kayak gitu seperti itu ini udah nah itu kan wasa-wasanya lihat yang ini kan masih dilas masih dilas masih utuh nah standar tapi ini bagian ini kita kepras banyak karena kopling ya ini menggunakan gas spontan spontan di Daytona ini gas spontan Daytona oke ini untuk stater ini lampu jauh dekat ya ini untuk oke itu ya nah udah udah kita ini masih utuh enggak dirubah-rubah enggak dipotong masih bawah pabrik ya ini kan baut untuk mengencangan ini kalau mau pakai yang sudah ada dudukan sebelahnya silahkan dipotong tapi kalau enggak ada ya caranya seperti ini bawah yang sini itu di kita kepras miring kayak gitu enggak lurus enggak searah kayak gini enggak gerindanya itu agak miring untuk menyesuaikan yang bawah juga miring kayak gitu nah ini standar-rendar enggak pekuk bisa tampil rapi tanpa itu nah untuk penambakan karbun yang kemarin yang penambakan ini ya kuplingnya ya kupling nah ini nah kita decknya bisa terpasang ini 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 buat coakan aja pakai solder kayak gitu kan enggak usah pakai gerinda pakai solder aja itu dicuakin untuk dudukan kopling kopling ya tadi ya menggunakan dudukan kopling kopling ini agar ya standar kayak gitu itu sesuai dengan itulah enggak kelihatan enggak ada pakai sayap kayak gitu oke untuk karbu ya karbu ini menggunakan gas puntan yang barusan itu masuk ke atas lewatnya batik tengah-tengah oke oke lewatnya tengah-tengah ya batik itu masuk dari atas itu masuknya kesini nah kesini jadi tadi kan atas masuknya kesini nah ini contoh tang jupiter burhan yang ini pekok ini udah pekok ini udah pekok ini yang standar kalau lihat ya seperti itu nah oke beda jauh mas pro jauh nah pekok sama enggak penampakannya seperti ini ee jupiter burhan ya menggunakan gas puntan itunya masih standar spionnya masih standar itu nah karbu standar kayak gitu kan nah seperti ini nah sayang cuma coilnya itu kabelnya enggak itu ya kabelnya enggak enggak sambungan kayak gitu nah ini karbonnya juga enggak mentok bisa dipakai kayak gitu karbokarisma n5 kalau kalian mesinnya udah spek 125 cc daripada pe boros untuk harian ya lebih baik alternatif karisma kayak gitu oke ini untuk tutorial bagi teman-teman yang motor jupiter entah itu jupiter z vega lama kayak gitu jupiter z burhan ataupun jupiter z yang masih lele kayak gitu kan masih yang kepala itu enggak apa mau aplikasikan cc udah pakai piston kc standar porting nakon asma pasan kayak gitu karbu untuk jalan-jalan pakai karbu PE kayak gitu terasa sangat untuk harian boros kayak gitu hampir sama dengan 2 tak lebih baik alternatif kedua adalah pakai karbokarisma jika di apa ya dibeli di biasa tukang loa kayak gitu sekitar 150 250 tapi kalau online itu 150 dapat baru ya ini sekedar terserah kalian mau bilang yang ori ataupun yang itu kalau yang baru itu pasti pasti bagus ya tapi kalau yang beli second kayak gitu itu kita enggak tahu jarum pelampungnya masih normal atau enggak ibarat kata blueduck kayak gitu atau enggak bensinnya oke ini ya sekedar itu aja sih ini ini menggunakan pilok ya bukan cat itu pilok oke cukup sekian dari mekanik amatir mungkin ada pertanyaan atau apa bisa komen ya di kolom komentar terima kasih tolong di like subscribe jangan di skip agar tidak salah atau agar tidak keliru dalam apa ya mengaplikasikan karbu dan lain sebagainya oke bukan tutorial menyesatkan tapi ini tutorial untuk sekedar edukasi aja tidak ingin tampilan standar tapi apa ya bagus lah oke tetap sekian dari mekanik amatir semoga bermanfaat